Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya adalah Muhammad Jawaharil Ma'arif An-Nur Saya dulu alumni Pondok Pesantren Haji Tulab Wajepara Saya alumni SMP lulusan tahun 2014 Alhamdulillah sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Mesir Kesan-kesan yang saya dapatkan selama Mondok di MT atau Minhajul Tulab Lampung Saya kira apa yang saya alami sekarang Terutama saya bisa menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar ini Salah satu sebab utamanya adalah sebab saya pernah menempuh pendidikan di MT Karena di MT itulah para Dewan Guru, para Asatid Itu benar-benar meng-encourage kita Benar-benar memotivasi kita terutama saya sendiri Untuk berani bercita-cita besar Untuk berani bermimpi setinggi-tingginya Saya ingat dulu ketika di kelas Itu pernah ditanyai oleh salah satu Dewan Asatid Yaitu Ustadz Mansur Siddiq Apa cita-citamu? Kan gitu dulu pernah ditanyai Terus saya jawab Pak, saya pengen ke Universitas Al-Azhar Saya pengen berkuliah di Universitas Al-Azhar Saya dulu membayangkan Apa yang kamu bayangkan? Jadi kan sama Ustadz Mansur itu disuruh kita memenjamkan mata Kemudian disuruh membayangkan cita-citamu Ditanyai sama Ustadz Mansur Apa cita-citamu? Cita-citaku, Pak, adalah Apa namanya? Saya sedang membayangkan gerbang Universitas Al-Azhar Setelah saya di MT Saya melanjutkan pendidikan pesantren di Jawa Saya di Jawa Alhamdulillah Bisa lancar belajarnya Salah satu penyebabnya adalah Tidak lain tidak bukan Bekal yang sudah saya dapatkan di Pondok Pesantren Minhajul Tulap Jadi di Minhajul Tulap Saya benar-benar dapat bekal Seperti ilmu Nahwu Kemudian ilmu Sorof Dasar-dasar Apa namanya Bahasa Arab Sehingga saya bisa Melanjutkan step-step pendidikan saya Selanjutnya dengan Lancar Nah setahun 2020 Kemaren Saya selesai pendidikan di Jawa Di salah satu pondok pesantren Salaf Setelah itu Saya berkeinginan Melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Dan inilah saya disini Alhamdulillah ini Alhamdulillah Apa namanya Bertepatan dengan Momen CIBF Cairo International Book Fair Yang ke-55 Terakhir Saya mungkin Ingin menitipkan pesan kepada Adik-adik semua Adik-adik kelas saya mungkin Sekarang masih di Pondok Kalau memang Kalian pengen Juga melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Maka Yang paling penting Dari sekarang adalah Membiasakan Membaca yang Arab-Arab Karena saya teringat betul Dulu Salah satu Jargon yang sering Dilontarkan di MT adalah Bisa itu Karena biasa Al-Malakah Ya Al-Adha Jadi bisa karena Biasa Kalau kita Kalau kalian pengen Kesini Maka yang jelas Kebutuhan pertama adalah Bahasa Arab Jadi kalau memang Ingin melanjutkan kesini Jadi diperdalam lagi Serius Dalam belajar Nahu Serius dalam Belajar Sorof Dalam belajar Balagoh Dan lain-lain Dan terakhir Saya ingin Menyampaikan Terima kasih Sebanyak-banyaknya Kepada Masyayih Kepada Dewan Asatir Kepada Kihaji Tahamuntaha Dan juga Seluruh Jajaran Masyayih Di Minhajutulab Karena Bekal-bekal yang Saya dapatkan Dari Minhajutulab Itu Saya akhirnya Bisa Melanjutkan Di Universitas Impian saya Dan terakhir lagi Saya meminta Doa Kepada Seluruh Masyayih Kepada Seluruh Adik-adik Di Pondok Pesantren Minhajutulab Wajibara Lampung Doakan saya Semoga Perjalanan Keilmuan saya Ini Bisa membawa Ilmu Yang bermanfaat Terutama Bagi saya Sendiri Dan umumnya Bagi Nusa Bangsa Indonesia Dan Agama Sekian Dari saya Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh